dan kita akan membangun minimal 4 lapangan satu, dua hari menurut saya sekarang kita lagi di Ketemun Kota di Solo dari Barsadzirah Dari Makassar telah bersama kita Mbak Sabikin Aksar yang beberapa hari ini kembali menangani langsung PSM Makassar kita akan berbincang dengan kira-kira PSM ke depan jadi beliau untuk pengembangan PSM ke depan jadi setelah beliau mengambil alih kembali PSM Makassar sebenarnya Ketemun Kota perlu kita ahmi bahwa pasal dikelipukan orang baru di PSM karena sejak tahun 2015 beliau sudah menjadi komisaris di PT PSM yang menangani dan baru pada September 2022 ini beliau didaulat menjadi Direktur Utama ke PSM yang biasanya kita akunat sebagai seperti PSM dan langsung saja Ketemun Pak Sadikin saya digambarkan ke teman-teman kita seperti kita apa yang akan Pak Sadikin lakukan ke PSM ke depan yang pertama kita melakukan buat PSM adalah bagaimana secara secara keuangan ini bisa berkesinambungan karena tanpa berkesinambungan tanpa keuangan yang berkesinambungan kita akan batuk-batuk Tujuan Utama ini adalah memperbaiki struktur keuangan dan kalau struktur keuangan kita kuat Insya Allah apapun yang akan kita bikin ke depannya bisa jauh setelah struktur keuangan kuat ini kita akan memperbaiki struktur dulu saya akan mengutamakan infrastruktur latihan karena kita Alhamdulillah secara komunikasi dengan pelatih yang diutamakan itu adalah infrastruktur keuangan jadi kami akan melakukan perbaikan ini mempunyai infrastruktur training center terbaik jadi untuk mempunyai infrastruktur keuangan ini bukan cuma satu tepangan karena PSM mempunyai 5 tim yang berbeda kita punya tim senior kita punya tim dua bulan U20 kita punya tim 18 kita punya tim 15 dan sekarang ada juga tim wanita jadi tidak gampang untuk mempunyai satu-satu lapangan dipakai ramai-ramai jadi apalagi tim senior intensitasnya tim tim senior dan tim U20 harus intensitasnya mirip-mirip karena itu kita mempunyai latihan tempat latihan yang pertama kita akan membangun tempat latihan yang bagus jadi kita akan mempunyai tempat latihan yang terdiri dan kita akan membangun minimal 4 lapangan latihan lalu ada di betul atau dibocokan terbanyak ya Pak? nanti ya nanti ya pada waktunya kita akan siapkan karena lagi didesain kalau sudah desain yang selesai pasti saya akan berbicara dengan teman-teman bang Sadiq ini kan selalu terobsesi untuk menjadikan PSM ini sebagai tim modern seperti apa itu ya Pak? Jadi di modern gitu, kita seakan-akan level yang kayak di Indonesia, di Asia lah kita contoh, di Asia ini baru kayak Jepang, Cina, Korea Selatan yang belum ada di Indonesia. Ya kalau monfar, yang saya lihat belum. Ya mungkin sudah ada, kita anggap aja semua hampir sama. Di Malaysia ada GDT, di Thailand ada Gurira, kenapa enggak kita di Indonesia ini PSM di Jepang, dan untuk mempunyai tim modern ini, bukan stadion yang utama, tempat latihannya, kenapa? Seminggu sekali, pemain itu main di stadion, tapi latihannya, saat. Jadi intensitas latihan itu jauh lebih baik, dan kami dengan membuatnya berpikir, untuk membangun pemain-pemain muda aja yang lebih utama. Jadi kita sudah lihat buktinya sekarang, pemain-pemain muda kita sudah diakui, jadi kenapa enggak kita statuskan ke depan pemain-pemain muda kita ini yang lebih bagus, untuk memperbaiki pemain muda. Semua stadion ini, dibantu oleh pemerintah, provinsi ataupun pemerintah kota, tapi yang lebih baik itu ya. Tidak, tetap, stadion tetap juga menjadi prioritas, tapi masa kita mau bikin stadion, pemain kita tidak bagus. Jadi lebih baik itu pemain yang saya utamakan, karena untuk stadion itu kan gitu, mana ada sih klub sekarang yang punya stadion sendiri. Semua stadion ini dibantu oleh pemerintah, provinsi ataupun pemerintah kota, tapi selain itu ya, kita harap muda-mudahan ke depan ada pemerintah kota, provinsi yang bisa membantu kita. Karena kalau tidak bisa, kita harus sendiri. Tapi untuk membangun itu, saya harus kuat di keuangan, saya harus kuat di pemain, dan saya harus kuat di brand PSN. Dan supporter kita harus juga sama-sama membangun. Tanpa supporter, PSN tidak bisa. Jadi ada empat atau lima prioritas yang akan bikin sebagai kita, kuat di keuangan, kuat di brand, kuat di supporter, kuat di tempat latihan, untuk menunjukkan pemerintah. Apa harapan Pak? Gini, harapan kami, supporter tetap masih bersama kami, bukan bersama kami untuk mempersangkan PSN. Kami tahu, supporter ini pingin PSN juara, tidak dapat. 18 team ini semuanya pingin juara. Iya kan? Tapi menjalankan konsistensi itu juga, lebih susah. Jadi kita berkonsistensi di level atas saja itu susah. Gak usah kita deh. Liga mana yang bisa bertahan? Ada yang bilang dulu Barcelona nomor satu turun, ada juga waktunya dia turun gitu. Tapi gimana caranya kita membuat PSN? Ada terus di atas, kalau orang lain ada terus di atas gitu. Masalah juara darganya, itu tekniknya. Strategi pelatih, saya tidak mau campur di lelaki di lapangan, pemilihan itu teman. Tapi permintaan pelatih ingin main apa, kita harus siapkan. Kalau PSN harus juari, itu persoalan yang sangat banyak. Teknis, persoalan yang sangat banyak. Saya gitu ya, ya sama aja, kita harus ada juga bantuan doa dari teman-teman support kita dan semua masyarakat dan kita. Ya saya, doa ini juga. Dan yang tentukan kita juara adalah salah satunya yang di atas. Ini, pada saat ini, kita terbukti bisa mengenangi persoalan tiketik di PSN ya. Persoalan selanjutnya berapa? Bagaimana? Jadi gini, sekarang ini masih ada lagi. Sebenarnya, masalah tiketing ini ternyata setelah kita berbicara dengan konsultan. Bukan cuma di Indonesia. Seluruh dunia. Malah kita di industri sepak bola? Industri semua. Jadi, untuk memperbaiki nera, yang harus kita banggakan di PSN ini, kesadaran dari penonton untuk membeli tiket sudah ada. Sudah mulai ada. Mungkin kita salah satu yang terbaik. Sekarang kita dibuktikan, semua home game kita solo. Sekarang memang kita nggak bisa. Ya, mana ada sih semua klub yang bisa mengakomodir semua supporternya. Kita punya kapasitas Rp. 80.000. Saya nggak bisa bilang itu Rp. 20.000, kenapa? Saya minta ke teman-teman partner, saya mau penonton datang nyaman. Jangan datang berdasarkan. Mereka bayar, keluar uang. Pasal mereka keluar uang, kita tidak hargain. Uang ini untuk membantu PSN. Untuk mereka datang menonton. Sama aja kita menonton bioskop. Kita keluar ruang. Kita keluar ruang, kita duduk erat. Untuk kayak ini, pelan-pelan. Kita penuhi hak mereka dulu untuk membuat mereka nyaman. Baru kita bisa aktifkan. Ada lagi, Pak? Ya, masih panjang sih. Saya dengan tim, kita sekarang lagi membuat roadmap PSN ke depan. Untuk berkesinambungan. Agar supaya roadmap ini nanti juga, saya tidak akan ini. Saya akan share kepada teman-teman media dan supporter. Agar supaya sama-sama tahu. Saya mau apa yang dibangun oleh hampir 7 tahun terakhir. Itu adalah PSN. Pemain, supporter, manajemen. Kita tak berjaga. Malah kita harus besarkan juga. Dan kita akan membuat PSN ini menjadi klub pengmodern. Karena sekarang, jangan menganggap PSN ini adalah suatu klub biasa. Tapi ini adalah menjadi industri sepak bola yang sudah jadi di Indonesia. Kita ini klub tertua di ACP ini? Biasa ya, Pak? Jadi kita harus diingat. Itu yang harus kita jaga. Lebih susah menjaganya. Dimana-mana orang menjaga itu lebih susah depan pembangunan. Bagus banyak, Pak. Jadi saya mewakili teman-teman dari Tribun memenuhi pengundang. Pak Pusaha Tadi Pak Pusaha Tadi. Boleh? Siap, pasti. Selamat, Pak. Terima kasih. Selamat menikmati.